Intro Gereja Katolik Santa Litina Bedok Minggu 11 Februari lalu menjadi sasaran aksi anarkis pria berpedang. Lima orang menjadi korban atas kejadian ini dan hingga kini pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku. Kejadian ini sontak menambah dari panjang aksi intoleransi di Yogyakarta. Semboyan Yogyakarta berhati nyamat, terciderai oleh aksi segelinder oknum yang ingin menebar teror pepercahan di kota istimewa ini. Minggu 11 Februari 2018 bisa jadi adalah waktu yang sulit dilupakan oleh umat gereja Santa Litina Bedok Trihango Gamping Sleman. Di tengah kusuknya Misa minggu pagi tiba-tiba seorang pria berpedang masuk ke gereja melukai siapa saja yang ditemui, termasuk romok Karl Edmund Payer yang tengah berada di altar memimpin ibadah Misa. Peristiwa sadis itu yang menyebabkan lima orang terluka dan puluhan umat panik menyelamatkan diri. Setelah itu maju ke sana, maju ke sana itu sambil gini terus. Ya untungnya di sini masih penuh orang, di sini masih penuh orang. Penuh orang hanya saja bahwa orang ini diginikan yuk kenal semuanya. Tapi ya tidak tahu Tuhan masih melindungi. Terus menyerang-nyerang romok ke sana ya. Jadi romok di depan dibacok? Iya, romok dibacok. Posisi langsung diamankan? Romok dibacok ya, dibacok dari sana. Ini menurut informasi teman saya. Setelah itu teman saya namanya Pak Mukarto tadi, dia juga sudah meleraikan pelaku sudah cukup-cukup. Karena sudah beberapa kali di sini itu dua kali. Ya di sini, di sini. Ya kan berarti kan sudah sangat. Nah setelah itu teman saya namanya Pak Mukarto mengatakan sudah cukup-cukup gitu loh. Terus ya Pak Mukarto menggandeng romok sambil memperhatikan. Tetapi dia mengikuti terus. Tapi setelah di situ, setelah di situ dibacok lagi Pak Mukarto itu. Akhirnya kena punggungnya di sini ya. Total ada berapa korban Pak? Ada lima dengan polisi. Lima dengan polisi. Data yang dirilis oleh Wahid Foundation tahun 2015 menunjukkan bahwa DIY menduduki peringkat kedua dengan daerah intoleran. Sementara di tahun 2017, setara institut turun pada peringkat ke-6 dengan skor toleransi terendah di Indonesia. Apa yang menimpa umat gereja bedok nyatanya bukanlah aksi intoleransi semata. Namun sudah mengarah pada tindakan terorisme. Pelaku penyerangan diketahui bernama Suliono. Pria parubaya yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur ini dapat dilumpuhkan setelah Aibtu Al Munir menembak kedua kakinya. Belakangan Suliono diketahui pernah berada di kantong-kantong teroris seperti Sulawesi Tengah, Poso dan Magelang berdasar pendalaman Densus 88 anti-teror dan Intelijen Polri. Hingga gini proses penyidikan masih terus berlangsung. Polisi menyita satu buah pedang serta ijazah yang ditemukan di dalam tas pelaku. Ketua Forum Umat Beragama yang juga Ketua Forum Koordinasi Penjagaan Terorisme Yogyakarta, Abdul Muhaimin mengutuk keras tragedi penyerangan di gereja Santa Litwina Bedok. Menurutnya ada pihak-pihak yang ingin merusak tatanan ketentraman di Yogyakarta. Gimana tindakan terorisme sudah mulai berubah dan langsung masuk menyerang masyarakat. Memang terorisme bergerak secara dinamis. Kalau dulu terorisme itu hanya anti-Amerika. Kemudian setelah anti-Amerika berkembang kepada karena representasi Barat dan Timur, Islam dan Kristen menjadi Islam dan Kristen. Karena penanganan yang tidak proposional, kemudian anti-aparat. Nah kemudian sekarang yang terjadi ya perbuatan-perbuatan anti-sosial yang melampaui hukum. Lantas mengapa Yogyakarta? Sebagai kota yang berhati nyaman, mengapa kasus terorisme dan paham radikal bisa masuk ke tengah masyarakat Yogyakarta? Dari sisi hukum, kita mengalami penurunan otoritas hukum. Karena ada pembiaran-pembiaran perilaku-perilaku anarkis yang berulang-ulang. Kemudian penurunan otoritas ekonomi di Yogyakarta ini dibuktikan dengan semakin tingginya jarak rasio gini antara kaya dan miskin. Bahkan oleh BPS kita dirilis lebih rendah dari Papua. Kemudian juga otoritas kebudayaan. Sekarang Jogja sebagai kota budaya sudah kehilangan identitas-identitas kebudayaannya yang santun, yang menghormati yang tua, menghindari area-area konflik. Tapi kan orang Jawa itu kan bapang dan simpangi, ono catur mungkur, dan gitu-gitu. Ini sudah hilang sekarang. Abdul Muhaymin meyakini, kasus semacam ini bisa ditanggulangi jika daya tangkal di tengah masyarakat terus diperkuat. Daya tangkal bisa diperkuat oleh para pemuka agama, pemimpin daerah, dan juga tokoh masyarakat. Ya masyarakat misalnya di satu tempat kan seringkali terjadi gini. Sebenarnya masyarakat di sini tidak apa-apa. Adanya kegiatan itu tidak apa-apa. Tapi ketika ada datang dari luar untuk intervensi, ini masyarakat seakan lumpuh. Tidak mampu menolak itu. Sebenarnya sangat mudah kalau masyarakat itu bersatu. Mereka yang datang itu tidak usah, Anda tidak usah menguruskan urusan kami, kami di sini hidup damai kok. Nah ini daya tangkal ini yang tidak dibangun. Sebekan berlalu kasus penyerangan gereja Santa Litwina terus diselidiki. Di tengah proses tersebut, aksi solidaritas mengalir dari berbagai pihak. Masyarakat dengan latar belakang berbeda yang merasa senasib sepenanggungan. Mereka datang ke gereja untuk bersama-sama melakukan kegiatan bersih-bersih gereja. Sementara untuk menghilangkan trauma atas tragedi tersebut, pihak gereja juga mendatangkan sejumlah psikolog untuk memulihkan kesadaran umatnya. Iya, kita juga sudah membentuk trauma iling yang dipusatkan di ini Pak, nanti mungkin bisa itu ya, trauma iling yang dipusatkan di paroki kemetiran, itu diambil dari psikolog dari Atma Jaya. Jadi kita kerjasama dengan Atma Jaya dan Sanatadharma untuk membentuk trauma iling itu. Jadi kami tadi juga ditawari dari LSM atau dari organisasi apa di Jakarta, ditanya kira-kira setelah pasca kejadian ini apa yang diperlukan Pak Karno. Kami sudah konsultasi bahwa semua pembiayaan bagi yang korban itu sudah ditanggung oleh keuskupan dan di oleh pemda, pemda Sleman, katakanlah oleh pemerintah, maka kami berdasarkan koordinasi dengan ROMO perlu dibangun apa itu trauma iling room, jadi ruang konseling. Sebuah peristiwa yang bisa saja memecah belah persatuan dan kerukunan, justru semakin menguatkan sikap tenggang rasa di tengah umat lintas agama di Yogyakarta. Romo Kavika Pandeyi, Romo Hartosubono PR menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada kepolisian dan meminta umat untuk tidak terpancing provokasi berita hoax. Medsos itu harus sungguh-sungguh disaring, supaya orang tidak tersesatkan oleh informasi yang belum tentu benar mengenai kondisi di Yogyakarta dan keamanannya. Pernyataan uskup supaya tetap tenang itu mengandung unsur itu, supaya tidak usah terprovokasi dengan apa yang Anda terima di Medsos, apalagi, ini saya tambahkan, kalau itu hate speech mengandung kebencian terhadap golongan tertentu, kalau Anda terima, tolong, hapus, jangan disiarkan. Yang penting, untuk tidak menambah rumitnya berita-berita yang simpang siur dan bahkan berita bohong yang mengadu domba kerukunan masyarakat Yogyakarta. Insiden yang terjadi di Gereja Bedok ini menjadi satu waktu untuk kembali meneguhkan sikap tenggang rasa di tengah masyarakat Yogyakarta. Bukan hanya soal intoleransi, insiden Gereja Bedok nyatanya sudah mengarah pada tindak terorisme. Daya tangkal masyarakat harus diperkuat agar paham-paham doktrinasi dari kelompok-kelompok radikal bisa dihalau agar tidak merusak tatanan di Yogyakarta. Yogyakarta berhati nyaman dan kota yang bertoleransi. Christian Aditya, Sayuga, Jogja TV